DPR RI menegaskan akan memperhatikan aspirasi dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI terkait Undang-Undang Keperawatan tetap diakomodir dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan, guna memastikan perlindungan hukum bagi para perawat. Dalam audiensi dengan DPP PPNI di Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, pada dasarnya PPNI meminta agar aturan tentang perawat tidak dihilangkan. Ia menambahkan DPR RI tentunya akan menampung aspirasi yang akan disampaikan untuk menjadi masukan dalam sebuah Undang-Undang. Minta PPNI soal perawat, soal itu tidak hilang. Jadi ikut saja pemerintah, bagaimana pemerintah akan mengatur itu-itu saja. Kita capek ribut-ribut, belum lagi nanti. Jadi pemerintah yang mengatur, yang penting kan aspirasinya nanti dapat. Jadi jangan ikut ribut soal masalah ini, itu, ini, itu. Sementara itu, Ketua PPNI Bidang Kesejahteraan, Marianto, mengatakan, PPNI menyampaikan aspirasi kepimpinan DPR RI perihal RUU Omnibus Law Kesehatan. Hal ini untuk memastikan Undang-Undang tentang keperawatan diakomodir dalam RUU Kesehatan. Satuan Perawat Nasional Indonesia menyampaikan aspirasi kepada selaku wakil ketua DPR RI menyampaikan agar kiranya terkait dengan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan untuk tetap mengakomodir dari Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan yang juga pada saat itu pembahasan dan inisiasinya dari DPR RI. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan.